Halo people spirit opening jadi pada kali ini gua mau melakukan unboxing lagi untuk air cooling dari Chris ya dan juga disini ada seperti vinyl ya modelnya tapi dia model ini kayu ya jadi bener-bener kayu disini disini gua ada satu box ini isinya ada tujuh ya gua beli tiga tiga box which is 21 ya dan kenapa gue beli air cooling walaupun gue tinggal di Bandung jadi jangan berpikir bahwa Bandung itu selalu dingin tidak ya karena kalau tidak jadi hujan biasanya itu sangat panas sekali seperti sekarang ini ya dan kalau gue mau bikin video gua tuh harus tunggu pagi-pagi biar dingin tapi kalau udah siang gua nggak bisa bikin video karena bener-bener panas ya di Bandung ini jadi makanya gua butuh air cooling Kenapa nggak pakai AC karena dengan beli air cooling ini gua bisa pindahkan ke ruangan lainnya jadikan setup gua banyak ya jadi kalau gua butuh rekaman di ruangan pindahkan A gue tinggal pindahin aja oke nah ini harganya tadi 2,9 juta di srware ya di srware kalau yang sebelah sini dia modelnya seperti ini itu harga satu boxnya sekitar 498.000 gue beli tiga berarti ya sekitar sejutaan ya sejuta 200 ya seperti itu dan ini mau gue letakkan di bagian bawah setup jadi biar lebih rapi bukan pakai keramik lagi jadi udah pakai kayu Oke karena meja gua atasnya kayu jadi gue pengen taruh ini di bawah setup meja gua karena kan gue temen banget nih Nata ruangan kerja ya karena kalau ruangan kerja itu cantik rapi kita juga bakal betah banget ya karena ya hampir 24 jam lu di ruangan kerja gitu kalau lagi lembur kalau lagi ada kerjaan ya jadi mari kita buat secantik mungkin Oke guys jadi kita akan coba buka kardus ini seperti kita buka kardus TV kemarin ya yang cukup besar banget oke siap ya Wow saya nggak nyampe guys Wow ini gede banget ya sebenarnya untuk ukuran ruang kerja gua yang nggak terlalu besar ini ini tuh kelebihan tapi sengaja ya karena ini bisa dipakai ruangan yang lebih besar seperti ballroom atau juga bahkan Aula ya yang cukup besar jadi bentuk tampilan depannya seperti ini tadaaaah desainnya futuristik ya bagus banget seperti robot dan disini kita akan mendapatkan remote ya tentunya ada remote nya jadi gua coba rapi dulu jadi ini tampilan atasnya ini enggak touchscreen ya cuman tinggal seperti soft touch saja seperti ini ada power on off ada cool kecepatan ini mode untuk ketika kita ingin tidur ya jadi ini bukan di sleep ya maksudnya adalah mode ketika kita ingin tidur sehingga dia tidak akan berisik oke ini juga ada kipas buat normalnya timer ini ada yang untuk eh ke kanan ke kiri dan atas dan ini indikator bahwa sudah menyala dan siap digunakan dan penampilnya seperti ini oke Wow nice ya dan ini bisa kalian tambahkan air juga jika ingin mendapatkan hasil yang lebih dingin jadi tinggal dibuka dimasukkan air dan didalamnya itu ada penyaringnya kalau kelihatan nah seperti itu oke dan posisi belakangnya ini ada buat tempat kalian bersihin nantinya jadi untuk maintenance perbaikan atau perawatan itu hanya perlu dibuka saja di sebelah sini dia langsung nanti bisa dibersihkan pakai kuas atau pakai apa aja ya Nah jadi di remote nya ini ini ada on off ada mode sleep ada normal swim life dan lain-lain ya seperti ini jadi gue letakkan disitu karena gua bikin video itu dari sebelah sana Oke jadi kalau lagi panas banget bisa ngebantu ya langsung ke arah gua nah seperti itu oke nah sekarang kita coba nyalain aja Nah sekarang kita akan coba untuk menggunakan beberapa mode mode tidur nah kalau ketika kita tekan mode tidur dia akan mengeluarkan udara yang kencang tapi tidak terlalu kencang medium ya terus suaranya juga tidak berisik jadi halus banget well ya harganya mahal sih 2,9 juta hampir 3 juta ya jadi tapi fitur yang ditawarkan itu banyak banget nah seperti itu oke nice Oke jadi untuk cara pasangnya itu lalu pastikan sambungan yang sebelah kiri atau sebelah kanan itu lebih panjang dan kita sambungkan dengan yang lebih pendek oke oke nah seperti ini lalu tinggal pasang ya nah seperti itu ya oke jadi sudah selesai di pagi hari hari gue lanjutin lagi ya di pagi hari lagi dan disini penampakannya seperti ini oh nice ya nah seperti ini jadi langsung ngambil dari matahari ya nah disana dan disini juga udah dipasang air cooler dari si Chris ya seperti ini seperti ini well kerja dan juga main PS jadi lebih betah lagi oke nice ya oke kalau kalian ada masukan silahkan komen aja di kolom komentar nanti akan saya coba pahami atau bahkan kita juga sharing terkait dari ide-ide suatu set up pada desain suatu desain pada set up selamat menikmati